Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Marilah kita sedikit membicarakan Informasi yang pernah saya share Di blog Weibo Corner Tentang Honda Astria Grand Keluaran tahun 97 Yang masih segel Atau benar-benar masih baru Dari pabrikan Yang dibanderol oleh pemiliknya Sekitar 100 juta rupiah Sebuah angka yang wadidaw banget Pastinya Seperti apa istimewanya Bagaimana Bisa sih harga ini dipatok oleh Sang pemilik Oke Honda Astria sendiri memang menjadi salah satu Apa tren ya Saya anggap tren Karena bagaimanapun saya juga mengikuti Jual beli motor bekas dan salah satu Yang paling cukup fenomenal adalah Astria Harganya cukup naik Astria prima, Astria grand dan lain sebagainya Memang menarik Untuk apa Kenaikan harganya Mungkin tidak seheboh Yamaha R.A. King Yang harganya bisa melejit Sampai ratusan juta sih Enggak Cuma memang harganya Saya cek memang agak Naik gitu Oke Bentuknya seperti ini Bentuknya seperti ini Masih ada plastik disini Asli dari pabrikan ini Berarti Terus Di luar lainnya Ini masih semua Masih baru semua Dan menurut sang pemilik Menurut sang pemilik Atau sebenarnya bisa kita Lebih detailkan sih Temen dari si pemilik Motor ini Itu mengatakan Motor ini baru digunakan Sepanjang 3 km Itu untuk menempuh jarak Antara Dealer ke rumah Jadi selain itu Rumah ini di Anggrokan aja Atau didiemkan aja Di rumah Enggak tahu sih Kenapa alasannya Motor tua Benar-benar memberikan Pesonanya sendiri Benar gak Kalau kita bicara Motor tua Pasti yang pertama kita Itu adalah Klasik Nilai Kenangannya Nostalgia Yang akan kita dapatkan Salah satu Yang sedang Menyita perhatian Adalah Honda Astra Grand Lansiran 1997 Yang mendapatkan Patokan hargan 100 juta Meskipun Besi-besi tua Namun Motor ini Tentu memiliki Keistimewaan Sehingga Sang memiliki Berani Memberikan Patokan harga Yang tidak biasa Saya katakan Tidak biasa Kenapa? Karena rata-rata Penjual Honda Astra Grand Itu dikisaran Harga 3 juta Sampai 10 juta Itu sudah maksimal Sudah Sudah tinggi Banget lah Gradnya Tapi ini 100 juta 10 kali lipatnya Bahkan di Angka grade tertinggi Yang pernah saya Survei-survei Di jual-beli Motor bekas Oke Berita ini Saya dapatkan Dari kumparan Postikan pertama kali Dibagian oleh Facebook Berusername Mas Hasan Yang ternyata adalah Perantara penjual Sekali lagi Kita hanya Didapatkan oleh Perantara penjual Penjualnya siapa Belum Belum muncul Di publik Mungkin bagi jenengan Yang sudah tahu Siapa penjualnya Bisa tulis di kolom komentar Motor itu Diproduksi tahun 1997 Itu motor Punya kakak teman saya Namanya Mas Zam Saya cuma DTTP Menjual saja Itu kata dari Mas Hasan Itu sendiri Jika menilik Dari panel Speedometernya Memang benar Honda Astria Grand Keluaran tahun 1997 Ini masih segel Karena baru berjalan 3 km Seperti yang saya katakan Di awal Ini baru 3 km Dan menurut Hasan Mas Hasan Angka itu pun Didapatkan Karena pengambilan Motor dari dealer Ke rumah Jadi motornya itu Diambil dari dealer Terus dinaiki Sampai ke rumah Mungkin karena Memang jalannya Jaman dulu Jaman dulu 1997 Itu mungkin Belum Masif saat ini Jadi Pergerakan Penjualan Beli motor Itu tidak Wow Saat inilah Selanjutnya Seperti itu Motor ini Setelebihnya Motor ini Didongkrokan Lagi-lagi Dibiarkan di rumah Saya juga Tidak paham Untuk masalah Kenapa Motor dibiarkan Di rumah Padahal Padahal itu Dibeli Otomatis Orang yang Membeli motor Pasti memiliki Masut Untuk menggunakannya Tapi kalau ini Ini lebih Dibilang untuk Dibiarkan di rumah Dibiarkan saja Pokoknya Dilapi Oke motor ini Kalau dilihat dari fisiknya Memang cukup sempurna Mas bu Masih ada plastik Plastiknya juga Memang sudah gelap Mengenandakan Memang motor ini Sudah Begitu tua Tapi untuk Segala fisiknya Kalau diperhatikan Masih mulus Cuma kalau Katanya Sang Masasanya Sendiri Ini di kaki-kakinya Ini agak ada Apa ya Namanya ya Noda-noda Atau karat Telah bisa dikatakan Seperti itu Yang bisa dibersihkan Kok cuma bisa Dibersihkan Cuma memang Ya Butuh Biaya lebih Dan kabarnya Dan kabarnya adalah Kilometernya 3,7 km Hampir 4 kg Tapi belum 4 kg Ini debu-debunya Masih ada Teriat banget Cukup lama Dibiarkan di rumah Mungkin Nah ini yang menarik Menarik For your information Sebetulnya Sudah ada yang Menawar Di angka 50 juta Namun Ditolak Oleh Sang pemilik Yang hanya ingin melepasnya Di angka 100 juta Wadidaw 50 juta Untuk Honda Astria Grand Tahun 1907 Ditolak Itu Itu memang Konsistensi Untuk Sang penjual Saya akui Memang luar biasa Konsistensinya Bagus banget Nah ini Yang moses Jadi Kalau jenis Mau Cek Bisa Di Mas Hasan Series Mas Hasan Series Yang menawar Adalah Orang Dari Kudus Sudah Langsung Dan Dikasih Penawaran 50 juta Tapi Teman Saya Belum Mau Melepasnya Baru Kemarin Teman Dari Bekasi Juga Nawar Belum Berani Kalau 100 juta Tapi Kalau Di angka 50 juta Mau Ngecek Langsung Rata Rata Dia Grade Di angka 50 juta Tapi Sang pemilik Inginnya 100 juta Kita Semua 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 Orang Boleh Menghargai Barangnya Kalau Itu Memang Memiliki Feel Sendiri Memiliki Rasa Citanya Sendiri Boleh Menawar Boleh Menjual Dan Sebebasnya Itulah Hukumnya Dan Tidak Ada Yang Salah Dengan Apa Yang Di posting Nyaran Toh Raking Dijual 150 juta Pun Tidak Ada Yang Salah Semua Tergantung Kalau Kita Bicara Soal Kolektor Angka Sekitu Dilibas Tapi Kalau Kita Hanya Orang Yang Menggunakan Konsumtifnya Sepeda Motor Angka Sekitu Aduh Beli Mobil Beli 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 Kalau Menurut Jendangan Gimana Harga Astrea Grand 1997 Kilometer 3,7 Kilometer Dijual Harga 100 Juta Punya Op Ini Silahkan Tulis Golong Komentar Kita Sama Sama Berdiskusi Oke Begitu Saja Informasi Yang Bisa Sampaikan Tidak Usah Panjang Lebar Panjang Kali Lebar Sama Dengan Luas Karena Informasi Ini Cukup Simpel Dan Singkat Kalau Jendangan Tertarik Tati Bisa Di Mas Hasan Series Facebook Silahkan Nawar Nawar Sendiri Disana Oke Saya Bimbo Connor Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh